Kereta api menabrak dua truk di jalur Poros Lepantura, Lamongan, Jawa Timur. Kecelakaan ini diduga akibat palang pintu yang belum tertutup hingga truk melintasi rel kereta api. Inilah pemirsa suasana pasca terjadinya kecelakaan kereta api rel diesel dengan jurusan Cepu, Surabaya menabrak dua truk di perlintasan kereta api di jalan Poros Lepantura, Kejamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Menurut keterangan sejumlah saksi mata, kereta api melaju dari arah Cepu menuju Surabaya. Saat lewat di perlintasan, pintu perlintasan masih dalam keadaan terbuka. Dua truk, satu dari arah Surabaya dan lainnya dari arah babat tepat berada di atas rel dan tertabrak lokomotif. Kedua truk ringsek di bagian kabin depan. Lokomotif kereta juga ringsek sehingga masinis dan asistennya mengalami luka-luka. Sementara truk dari arah babat terseret kereta sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun terjadi kemacetan kendaraan hingga belasan kilometer. Ya dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kecelakaan kereta api dengan truk, kita sudah terhubung dengan kanit Gakum Polres Lamongan, Jawa Timur, Ibtu Anang Purwod Widodo. Selamat sore Pak Anang. Selamat sore Mas Yudhian. Ya bagaimana kondisi terkini di lokasi Pak? Apakah kedua truk sudah berhasil dievakuasi? Baik Mas Yudhian, untuk saat ini evakuasi kendaraan sudah kita laksanakan. Arus lalin sudah lancar mulai jam 10 tadi. Evakuasi truk yang menyangkut di rel KA, terakhir kami evakuasi pukul 11.30. Ini sudah bisa lepas dari lintasan kereta api. Jadi untuk jalur kereta api maupun jalur lalu lintas sudah normal kembali. Termasuk untuk lalu lintas kereta api sendiri Pak, baik dari kedua arah, apakah juga sudah lancar Pak? Sudah lancar Mas Yudhian. Tadi kemacetan terjadi di mana Pak? Kemacetan terjadi di seputaran kota Lampongan saja. Jadi sekitar 1 kilo lah dari arah Lampongan menuju ke Tuban maupun dari Tuban menuju ke Surabaya. Namun dari upaya terlancar Lampongan sudah mempola-pola kita adakan pengaturan secara bergantian. Ya, berapa lama Pak evakuasi dan juga pengaturan lalu lintas tadi Pak? Sekitar 5 jam. Mulai jam 0.06.30 sampai jam 11.30. Ya, Pak ini kan sering terjadi kecelakaan kendaraan di rel kereta api karena pintu perlintasan yang tidak ada atau bahkan yang tidak tertutup. Ini solusinya bagaimana ini Pak? Ya, Pak Sofian kami menghidup kepada yang berwenang. Karena lintasan JPL 317 ini adalah double track yang mana memotong jalur jalan nasional. Mungkin sebaiknya dan secepatnya bisa diadakan peninjuan kembali, untuk diadakan perbaikan. Karena di saat musim hujan ini sangat bahaya sekali banyak pengguna jalan, khususnya sepeda motor ini yang terjatuh. Dengan kejadian seperti ini Pak, nantinya apakah akan ditempatkan petugas di sana untuk mengantisipasi terjadinya kembali kecelakaan? Iya. Setiap kejadian kecelakaan kita pasti mempola-pola petugas yang ada di lapangan untuk pengaturan arus. Sedangkan untuk di saat musim hujan, Bapak Kasat Lantas setiap hari sudah memploting petugas atau anggota di sepanjang lintasan kereta api yang memahayakan. Utamanya di ril saat lintasan JPL 316 dan JPL 317. Iya. Untuk saat ini korban luka-luka total ada berapa orang Pak? Untuk korban luka ada tiga orang mengalami luka ringan saja, dua dari peru dari cerita api yaitu Mas Sinis dan satu adalah asisten Mas Sinis. Baik, Pak Anang Purwo terima kasih untuk informasinya. Semoga tidak terjadi lagi kecelakaan seperti yang tadi ya Pak ya. Selamat sore. Iya, selamat sore.